Pemerintah mengambil langkah dan tahapan itu secara terukur dan teratur Pasarikat tidak perlu panik akan terjadi kelangkaan pangan dan seterusnya Sekarang apa yang harus kita lakukan? Saat ini Ibu Pertiwi memanggil putra-putrinya Untuk apa? Untuk menjadi perisai Ibu Pertiwi Kita kan baru saja menawarkan misalnya kayak pariwisata, perekonomian dan seterusnya Ada beberapa raksasa startup dunia Microsoft, Amazon, Google Yang berminat ke investasi Indonesia Nasibnya bagaimana? Jangan paranoid Ikutilah semua saran yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan secara resmi Jumpa lagi dengan saya Abdul Kohar di Newsmaker Medcom.id Cerdas dan bernas Sobat Medcom, virus corona atau kode COVID-19 Akhirnya datang juga ke Indonesia Presiden Jokowi sudah mengumumkan ada dua warga negara Indonesia Asal Depok yang tertular warga negara asing Sehingga kena positif virus corona atau COVID-19 Bagaimana pemerintah menangani ini? Dan bagaimana pula kita semua harus menghadapi situasi yang semakin rumit ini? Saya akan berbicara panjang lebar Dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate Untuk mendapatkan gambaran besar Bagaimana langkah-langkah cepat Yang akan diambil oleh pemerintah Untuk menghadapi virus corona ini Juga apa yang harus dilakukan oleh publik Warga negara kita Untuk menghadapi virus yang juga mematikan ini Ikuti perbincangan saya dengan Johnny G. Plate Berikut ini Sobat Medcom, sudah ada di samping saya Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate Bang Johnny, apa kabar? Kabar baik, agak sibuk dikit Mas Kohab Sibuk dikit ya? Sibuk dikit, tidak seperti biasa-biasa Pengumuman dari Presiden Bahwa ada dua warga negara Indonesia Yang tinggal di Indonesia Positif kena COVID-19 Corona Nah, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Untuk pesan terutama ya Pesan kepada publik, kepada masyarakat Ya, jadi yang pertama begini Mas Kohab Masalah COVID-19 ini Atau Corona virus 19 ini Ya Itu sudah menjadi masalah global Dia sudah pandemi Beredar secara global di berbagai negara Ya, dia bukan lagi masalah endemi Di wilayah tertentu atau di negara tertentu saja Jadi sudah masuk pandemi Ya, karena sudah pandemi Sudah seluruh secara global ya Ya Walaupun tadinya hanya Episentrumnya di Wuhan, di Tiongkok Bahkan episentrumnya sekarang sudah bertambah Ya, menjadi empat Ada di Tiongkok, ada di Korea Ada di Iran Dan ada di Italia Dan berpotensi Episentrumnya bisa menjadi lebih banyak Nah, hari ini ya Bapak Presiden menyampaikan bahwa ada dua WNI Yang sudah dikonfirmasi oleh para medis Ya, oleh dokter Bapak tertular virus COVID-19 Ya Nah, karena ya pemerintah tentu akan mengambil langkah-langkah yang lebih Tegas untuk beberapa hal ya Tetapi Masyarakat sendiri Yakinlah bahwa pemerintah Bahwa leadershipnya Bapak Jokowi ya Itu Sudah dari awal Mengambil langkah-langkah yang penting Langkah-langkah yang sesuai dengan standar internasional Standar PBB Kementerian Kesehatan juga Mengambil langkah-langkah sesuai dengan standar dari WHO Bagaimana menangani Nah, yang dua itu kan sudah dijelaskan Bahwa itu bukan akibat dari Pendularan antara WNI ke WNI WNI yang di luar negeri ke WNI yang di dalam negeri Tidak Tapi itu pendularan yang dilakukan Dari WNA yang masuk ke Indonesia Yang kemudian keluar dari Indonesia Karena berkontak langsung dengan sahabatnya Maka tertular di Indonesia Nah, untuk itu masyarakat perlu memperhatikan betul Bagaimana cara menghindar Atau menjaga dirinya Dari penularan virus ini Ya, dengan sudah ada itu Usulan dan saran Baik dari Kementerian Kesehatan Indonesia Maupun dari WHO Jangan paranoid Ikutilah semua saran yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan secara resmi Kalau ada pertanyaan-pertanya ke hotline-hotline Atau ke pusat-pusat informasi resmi pemerintah Agar informasinya jelas terverifikasi Jawabannya juga jelas terverifikasi Jangan sampai menggunakan informasi yang berkembang di masyarakat Yang susah dipertanggungjawabkan Yang mengakibatkan kepanikan di masyarakat Nah, problemnya kan sekarang ini Media sosial sudah Uncontrol lah ya Sudah sangat Susah untuk dikontrol Jari-jari publik juga Begitu saja mudah meluncur Begitu informasi ada dua WNI yang terkena Maka langsung macam-macam lah Ada informasi yang simpang siur Lalu ada hoax lagi yang menyertai itu Hal-hal yang menakut-nakuti Sehingga Sempat ada Yang disebut-sebut gejala Gejala misalnya ibu-ibu menyerbu Pusat pebelanjaan Kalau-kalau mereka misalnya Daerah mereka diisolasi Sudah mulai ada yang Berimajinasi bahwa Sekolah akan Diliburkan untuk beberapa waktu Bahkan sudah ada keputusan untuk Diliburkan Ini penting ini mas Mas Fahar ya Yang pertama bahwa Pemerintah mengambil langkah dan tahapan Itu secara terukur dan teratur Pasarikat tidak perlu panik Akan terjadi kelangkaan pangan Dan seterusnya Tidak perlu Tapi pemerintah mengambil langkah-langkah Yang terukur melalui Sebagai contoh Ya setelah Dikonfirmasi Ada WNI yang terkena Tertular virus Lalu dilakukan klaster Dan pengecekan lebih lanjut Pasiennya dibawa ke rumah sakit Ditangani secara mekanisme medis Dengan mengisolasi Lalu tempat tinggalnya itu Dicek Steril kalau perlu Disterilkan Metode clustering Mengikuti jejak komunikasinya Kemana saja ya Agar semuanya Itu teridentifikasi dengan baik Dan setelah dilakukan klaster Ada beberapa yang sempat berjumpa Bertemu dan berkomunikasi Itu langsung dilakukan juga Penelitiannya Penelitiannya Tujuannya? Tujuannya untuk memastikan Yang bersangkutan Ada potensi tertular atau tidak Oke Ya itu untuk Dan untuk itu Hari ini Pengecekan-pengecekan Semua itu dilakukan Jadi Masyarakat jangan panik Jangan sampai Ada situasi psikologis yang paranoid Tidak perlu pemerintah melakukan Semua yang harus dilakukannya Secara terukur Mengikuti prosedur dan mekanisme Yang sudah distandarisasi oleh WHO, PBB Dan syarat-syarat medis Itu dilakukannya semua dengan baik Pemerintah ini melaksanakan sungguh-sungguh Karena ini sudah menjadi masalah global Maka setiap pemerintahan Menjaga wilayahnya masing-masing Menjaga wilayahnya masing-masing Agar penularannya itu tidak Lebih luas Kalau sudah terjadi penularan Agar kita lakukan isolasi Dan bagi yang belum untuk mencegah Seperti kita lakukan sebelum-sebelumnya Sebelumnya itu untuk mencegah Dan di saat tertentu Apabila dibutuhkan tindakan-tindakan Untuk menjaga kesehatan masyarakat Pemerintah akan mengambil langkah-langkah Misalnya ada negara tertentu Yang karena mengkhawatirkan penyebarannya cepat Maka meliburkan para siswa Itu bukan karena apa-apa Supaya para siswanya jangan sampai tertular Sampai dikonfermasi gitu Tapi di Indonesia Hari ini pun Begitu Bapak Presiden dilaporkan Ada Ditemukannya BNI yang tertular Di kantor KSP pun kami melakukan Rapat koordinasi hari ini Bersama Menko PMK Bersama Menteri Luar Negeri Dan ini Kepala Staf Presiden Pak Muldoko Kami melakukan rapat Dan mengambil langkah-langkah Dan pemerintah Bapak Presiden pun Melakukan koordinasi internal Di kabinet Bagaimana menindaklanjuti Untuk mencegahkan Karena masalah Covid-19 Tidak semata-mata Masalah medis Dia sudah berimplikasi Kepada masalah lainnya Ada ekonomi dan macam-macam ya Masalah ekonomi Masalah Bisa saja nanti Merempet ke masalah Yang kita tidak duga sama sekali Nah karena ekonomi Sudah terlihat secara jelas Terjadi efek terhadap Pelambatan ekonomi global Downside risk Daripada pertumbuhan ekonomi global Itu akan cenderung ke bawah Dan implikasinya Terhadap perekonomian kita besar Sekarang apa yang harus kita lakukan Saat ini Ibu Pertiwi memanggil Putra Putrinya Ya Untuk apa Untuk menjadi Perisai Ibu Pertiwi itu sendiri Jadi bersama-sama itu ya Bersama-sama Jangan cara apa Ya kalau untuk Kominfo Misalnya ya Caranya adalah Jangan memproduksi Hoax Dan disinformasi Jangan menyebarkan Hoax dan disinformasi Karena menyebarkan Hoax dan disinformasi Merugikan diri sendiri Merugikan keluarganya Merugikan masyarakatnya Merugikan bangsa dan negaranya Ibu Pertiwi memanggil kita Marilah kita jadi Perisai bangsa kita Perisai masyarakat kita Ya Dengan mengambil langkah-langkah Yang terukur Ya Dengan apa Dengan mengambil Tindakan-tindakan Yang disarankan Oleh kesehatan Agar tidak tertular Ya Dan dengan mengambil Langkah-langkah Untuk tidak meneruskan Memproduksi dan meneruskan Informasi Yang tidak jelas Arahnya Dan bahkan Ya Mengakibatkan Masyarakat nanti panik Ya Atau mengakibatkan Masyarakat mendapatkan Informasi yang salah Dan mengambil Tindakan yang salah Yang merugikan masyarakat Nah itu kan sampai saat ini kan Data Kominfo menunjukkan Kira-kira ada sekitar lebih dari 140-an ya Nah Yang hoax itu tuh Terkait corona Maka dapat saya sampaikan Kami mempunyai alat monitor Namanya cyber drone Yang dilakukan monitoring Satu kali 24 jam Tujuh hari seminggu Terus menerus Terus menerus Non-stop Jadi kalau masyarakat tidur Tidak berarti Kominfo tidur Kominfo tetap bekerja Dan menemukan Ada 143 konten Hoax Yang tersebar di berbagai URL Terkait dengan corona ini Terkait dengan Covid-19 Coronavirus disease 19 Covid-19 itu Ada 143 Dan kami berkomunikasi Dengan platform-platform Facebook Twitter Semuanya Itu kami berkomunikasi Dan minta Untuk mereka mengambil langkah-langkah Untuk tidak meneruskan Atau takedown Yang tidak perlu Dan Facebook Yang paling banyak Di Facebook Facebook sudah beberapa Yang dia takedown Sedangkan Twitter Dan sebagainya itu Sedang meneliti Menelaap Karena ini internal Di mereka ya Tapi komunikasi Dari Kominfo Ke platform-platform Itu dilakukan Kami juga Sesuai undang-undang ITE Berkomunikasi Dengan Law enforcement Nah itu penegakan hukumnya Penegakan hukum Dengan dalam hal ini Kopulasi Republik Indonesia Kami akan Minta Untuk apa Untuk melakukan Tindakan Penegakan hukum Penegakan hukum Dan tindakan hukum Tindakan hukum Tindakan hukum Dan tindakan hukum Karena itu sudah jelas Kalau undang-undang ITE Sudah mengatur Sanksi terhadap Pelanggar undang-undang ITE Sanksi terhadap Produser Dan Apa namanya Mereka yang menyebarkan Penerus Berita hukum Itu ada sanksinya Ada sanksipidananya Ada sanksipidananya Buru Atau karena ketakutan Meneruskan informasi Yang belum di cek Dan recek Jangan sampai Mengaculah Kalau ada ragu-ragu Tolong menghubungi pemerintah Sebagaimana Kalau di kominfo Kan bisa dihubungi Melalui website kominfo Oke Di website kominfo Ada ya Atau ada Nomor-nomor tertentu Yang menjadi kontak Di Kementerian Kesehatan Langsung saja Kementerian Kesehatan Juga sudah membuka Website sendiri Terkait khusus Untuk Corona ini Ya itu satu Tetapi Bagi yang memproduksi Hoks Ya Maka tindakannya Akan diambil secara tegas Tidak ada ampun Tidak ada main-main lagi Ini bukan Tadi ya sudah disampaikan Mas Kohar Ini bukan soal pandemi Virus Corona Disease 19 Ya Tapi epidemi Ya Ini pandemi Ini masalah dunia Ini masalah global Jangan sampai Secara sengaja Menggunakan Ya Situasi Ini Yang tidak ada manfaatnya Kepada siapa saja Termasuk dirinya sendiri pun Tidak ada manfaatnya lagi Ya Karena ini sudah menjadi Masalah global Nah masalah yang juga Ada lagi bagi Indonesia adalah Kita kan baru saja Menawarkan Misalnya kayak Pariwisata Perekonomian Dan seterusnya Di tengah virus Corona Kemarin juga Pak Menteri Ada beberapa Raksasa Startup dunia Microsoft Amazon Google Yang berminat Investasi Indonesia Nasib Nasibnya bagaimana Nah itu dia Tadi Implikasi terhadap Ekonomi Yang pertama Kita harus jaga Agar efek terhadap Ekonomi yang kita Ini bisa kita Setelah terukur Bisa terukur Bisa dijaga Bisa dijaga Karena kekuatan Ekonomi domestik kita Ya juga cukup kuat Nah bukan tidak Kita ini negara Dengan GDP cukup besar Ya betul Tingkat inflasi kita Itu rendah Tapi jangan sampai Masyarakat panik Lalu RAS Ya yang lebih berbahaya itu Kalau RAS Di sektor keuangan Itu tidak perlu Karena Pak Kita sudah punya undang-undangnya Namanya undang-undang PPKSK Ya undang-undang itu Memberikan kemenangan Kepada KSSK Komite Stabilitas Sektor Keuangan Yang terdiri dari Menteri Keuangan Gubernur Bank Indonesia Ya ketua OJK Dan ketua LPS Yang melakukan rapat-rapatnya Dan memonitor secara ketat Bagaimana sistem pembayaran kita Jadi semuanya termonitor Terjaga Dan seluruh instrumen negara Bekerja sungguh-sungguh Masyarakat Jangan sampai panik Hiduplah biasa Yang penting adalah Kalau bisa menghindar Dari kontak-kontak yang tidak perlu Hindari Hindari Yang kedua Ikuti tahapan Bagaimana melindungi diri Dari masalah tertular virus Ada saran-sarannya Termasuk di dalamnya Misalnya ya Satu cuci tangan Selama 20 detik secara bersih Sering Sesering mungkin Ya sesering mungkin Hidup yang higienis Ya Kemudian Apa namanya Menjaga kesehatannya Ya Dengan berolahraga yang teratur Ya dengan makan-makanan yang sehat Kenapa ini Daya tahan tubuh penting Ya untuk berhadapan dengan virus Ya Kemudian pada saat Dimana ada Teman sahabat Atau ya Orang lain Yang bersin Ya Maka jagalah jarak yang cukup Kalau punya masker Berikanlah masker Supaya dia gunakan masker Ya Masker N95 Ya Itu sebaiknya digunakan Bagi mereka Yang diduga tertular Ya Atau para medis Ya petugas-petugas medis Yang berhubungan dengan mereka Hmm Jadi orang sehat Ya Agar sampai stok Habis yang gak ada karu-karuan Semuanya mau beli masker N95 Kan jumlahnya tidak banyak juga Betul Lebih baik digunakan oleh Yang betul-betul menggunakannya Sedangkan yang lain Boleh menggunakan masker Ya Tapi masker yang umum dipakai Untuk Apa namanya Menjaga kesehatan yang biasa Tapi kalau sudah rasa Tertular Berkonsultasi Ke dokter Ke rumah sakit Sehingga cepat tertanganinya Baik Terima kasih Pak Johnny Plate Sudah menyampaikan Mungkin terakhirlah Sekali lagi Mungkin disambisakan langsung Kepada masyarakat Melalui Youtube dan Facebook Kami ini Apa Pesan-pesan penting Ketika kita menghadapi Corona Covid-19 Yang pertama pasti Ya pemerintah Secara sungguh-sungguh Dan secara terukur Mengikuti semua metodologi Yang Ada di PBB Di WHO Kementerian Kesehatan Bekerja sungguh-sungguh Koordinasi di antara Kementerian Lembaga Juga secara Sungguh-sungguh Untuk memastikan Ya Bahwa virus Corona Tidak berluas Di Indonesia Pemerintah bekerja Sungguh-sungguh juga Ya Agar kebutuhan masyarakat Tetap terjaga dengan baik Sehingga tidak perlu Panik Ya Jangan terjadi Jangan terjadi rush Untuk membeli barang-barang Kebutuhan pokok di rumah Jangan juga terjadi rush Untuk Apa namanya Meng-cash uang Yang mengakibatkan Sistem keuangan kita Nanti kacau Yang mengakibatkan Sistem supply logistik Kita kacau Jangan Hiduplah normal Dan pemerintah Akan selalu berkomunikasi Dan menyampaikan Pada masyarakat Apa yang dibutuhkan Atau perkembangan selanjutnya Baik Terima kasih Pak Johnny Plate Sobat Medkom Mudah-mudahan Virus yang kali ini Sudah masuk ke Indonesia Betul-betul bisa tertangani Dengan baik Dan kita akan bisa Selamat Dari Mungkin bahaya Mematikan Dan seterusnya Kita bisa akhirnya Di penghujung nanti Kita bisa mencapai Apa yang menjadi Cita-cita kita bersama Dan target kita bersama Saratnya adalah Bahu-membahu Kerjasama Kembangkan Solidaritas Kira-kira begitu Pak Menteri Betul sekali Baik Sampai jumpa Pada episode Yang akan datang Masih bersama Newsmakermedcom.id Jangan lupa Like, subscribe Dan ketuk lonceng Supaya Anda mendapatkan Notifikasi Informasi-informasi Yang bermanfaat Baik melalui video kami Di Youtube Di Facebook Maupun di website Medcom.id Saya Abdul Kuhar Mohon pamit Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa